Saat KPK melakukan operasi tangkap tangan, Harun Masiku berhasil lolos. Masiku masuk daftar pencarian orang atau DPO KPK sejak 12 Januari 2020. Terhitung dari tanggal tersebut, Harun Masiku telah menjadi buron selama 1.303 hari atau 3,5 tahun. Harun Masiku terpantau terbang ke Singapura pada 6 Januari lalu. Sehari berikutnya ia terpantau CCTV saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat KPU, Wahyu Setiawan Harun Masiku berhasil lolos dari penangkapan. Terakhir, Masiku terdeteksi di sekitar PT IKA Jakarta Selatan. KPK kemudian menetapkan Masiku sebagai tersangka suap kasus PAW anggota DPR RI. 12 Januari 2020, KPK memasukkan nama Harun Masiku dalam daftar buronan atau DPO. Pada 30 Juli 2021, nama Masiku juga masuk ke Red Notice Interpol. Sempat diduga berada di negara tetangga, namun Kadib Hubungan Internasional Polri Irjen Krishnamurti menyatakan Harun Masiku berada di Indonesia.